Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Tasbita Najma Faulan Syahida akan menjelaskan tentang uji normalitas Nah, pengertian uji normalitas Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variable apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak Nah, berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik data yang banyaknya lebih dari 30 angka atau n lebih dari 30 maka sudah dapat diansumsikan berdistribusi normal atau biasa dikatakan sebagai sampel besar Namun, untuk memberikan kepastian data yang dimiliki berdistribusi normal atau tidak sebaiknya digunakan uji normalitas karena belum tentu data yang lebih dari 30 bisa dipastikan berdistribusi normal demikian sebaliknya data yang banyaknya kurang dari 30 belum tentu tidak berdistribusi normal Nah, konsep dasar untuk membandingkan distribusi data yang akan diuji normalitasnya dengan distribusi normal baku distribusi normal baku yaitu data yang telah ditransformasi ke bentuk Z-score dan diasumsikan normal Nah, pada dasarnya uji-uji ini merupakan pengujian hipotesis dimana semua memiliki kriteria kriteria jika ujinya signifikan maka datanya berdistribusi tidak normal Nah, H0 yaitu V-value lebih besar dari sama dengan Alpa H0 diterima jika data dan data berdistribusi normal Nah, H1 V-value kurang dari Alpa sama dengan H0 ditolak karena data tidak berdistribusi normal Nah, sebagian besar populasi dalam statistika inferensial diasumsikan berdistribusi normal atau statistika parametrik Nah, berarti sebagian lagi tidak berdistribusi normal atau statistika non-parametrik Nah, untuk itu sebelum dilakukan analisis statistik yang menggunakan asumsi distribusi normal harus diperiksa dulu distribusi dari populasi yang akan diteliti Nah, inilah yang dikenal dengan uji normalitas Lalu, kapan uji normalitas dilakukan? Nah, uji normalitas dilakukan jika Yang pertama yaitu data berskala interval atau rasio Jadi, jika datanya berskala interval atau rasio maka uji normalitas bisa dilakukan Yang kedua, yaitu jumlah data paling banyak 30 atau N kurang dari 30 Sebagian literatur menyebutnya 40 Nah, yang keempat yaitu untuk memutuskan apakah akan menggunakan Yang ketiga yaitu untuk memutuskan apakah akan menggunakan statistika parametrik atau non-parametrik Nah, yang keempat Secara empirik, data dengan N lebih dari 30 sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal Nah, disini ada beberapa macam-macam uji kenormalan Yaitu ada uji grafik Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa bagian dari uji normal Yang pertama yaitu uji grafik Nah, uji ini menggunakan metode grafik Yang memperhatikan penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik normal PP Lot of Regression Standardized Residual Nah, yang kedua Data dinyatakan berdistribusi normal Apabila sebaran titik-titik berada di sekitar garis dan mengikuti garis diagonal maka nilai tersebut disebut normal Nah, yang kedua yaitu ada uji C-square Nah, metode C-square atau X pangkat 2 Untuk uji goodness of it Nah, distribusi normal menggunakan pendekatan penjumlahan penyimpangan data observasi tiap kelas dengan nilai yang diharapkan Nah, untuk persyaratan metode C-square Yang pertama yaitu data tersusun berkompok atau dikompokkan dalam tabel distribusi frekuensi Yang kedua yaitu cocok untuk data dengan banyaknya angka besar atau n lebih dari 30 Nah, yang ketiga ada uji Komogorov-Smirnov Nah, metode ini tidak jauh beda dengan metode Liliforce Nah, langkah-langkah penyelesaian dan penggunaan rumus sama Namun pada signifikansi yang berbeda Signifikansi metode Komogorov-Smirnov ini menggunakan tabel pembanding Komogorov-Smirnov Sedangkan metode Liliforce menggunakan tabel pembanding metode Liliforce Nah, persyaratannya yaitu Yang pertama data berskala interval atau rasio Yang kedua yaitu data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi Yang ketiga yaitu dapat untuk n besar maupun n kecil Nah, yang keempat yaitu ada metode Liliforce Nah, metode ini menggunakan data dasar yang belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi Nah, data ditransformasikan dalam nilai Z Untuk dapat dihitung luasan kurva normal sebagai probabilitas kumulatif normal Nah, persyaratannya yaitu data berskala interval atau rasio Berarti sama ya, kayak metode Komogorov-Smirnov Nah, yang kedua yaitu data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi Dapat untuk n besar maupun n kecil Jadi, persyaratannya hampir sama kayak metode Komogorov-Smirnov Nah, yang kelima yaitu ada Shapiro-Wilk Nah, uji ini dibuat oleh Samuel Sanford Shapiro dan Martin Wilk tahun 1965 Nah, beberapa asumsi yang harus dipenuhi oleh uji Shapiro-Wilk adalah sebagai berikut Yaitu yang pertama, data berskala interval atau rasio Yang kedua yaitu data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi Yang ketiga, data dari sampel acak berukuran 3 lebih kecil dari n50 Walaupun uji Shapiro-Wilk lebih cocok untuk sampel berukuran kecil Tapi, uji ini juga tetap bisa menangani sampel sampai ukuran 2000 Nah, prosedur Nah, data harus diurut dan dibagi menjadi dua kelompok Transformasi data ke Z-score Yang ketiga yaitu hitung peluang distribusi normalnya Gunakan tabel normal Nah, kriteriannya H0 sama dengan V-value lebih besar dari sama dengan ALPA H0 diterima artinya tidak terdapat perbedaan signifikan antara data dengan distribusi normal Kesimpulan, datanya berdistribusi normal Nah, prosedur uji Shapiro-Wilk dengan SPSS sama dengan uji Komogoro-Smirnov Jadi, uji Shapiro-Wilk sama uji Komogoro-Smirnov itu di SPSS itu sama Oke, untuk contoh kasusnya disini ada data kelas kontrol Nah, disini saya akan menggunakan data yang diberi tanda merah Nah, langsung kita masuk ke SPSS Nah, disini kita kasih nama nilai Nah, untuk Disini labelnya nilai brites Nah, untuk ininya diganti jadi skala Nah, setelah itu kita masuk ke data view Nah, disini kita tambah-tambahkan datanya ya Dimasukin ke sini Nah, setelah itu kita klik nilai Terus ke Descriptive Statistics Habis itu pilih Explore Nah, nilai brites ini dimasukin ke Dependent List Lalu kita klik Plots Nah, ini yang Normality Plots with Testnya diklik ya Langsung continue Langsung pilih OK Nah, ini hasilnya ya Masa setelah itu kita buat hipotesa statistiknya Nah, disini sudah keluar hasilnya Bahwa disini Test of Normality Komogoro Smirnoff itu Statistiknya 0,168 Nah, untuk signifikannya yaitu 0,013 Untuk Sapiro-Wilknya itu 0,947 Dan untuk signifikannya yaitu 0,091 Nah, H0 Nah, H0 itu data berasal dari populasi yang berdistribusi normal Dan H1 yaitu data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal Nah, untuk alpha itu 5% Nah, statistik ujinya Uji Kenormalan Komogoro Itu signifikannya 0,013 ya Ini dari sini Untuk uji Kenormalan Sapiro-Wilk itu signifikannya 0,091 Nah, untuk kriteria ujinya Nah, H0 ditolak jika signifikan Atau V-Value-nya kurang dari sama dengan alpha Nah, disini Tadi Ini Ini untuk Komogoro ya Signifikannya tadi 0,013 Nah, 0,013 ini Lebih kecil daripada 0,05 Nah, untuk H0 diterima H0 diterima jika signifikan Atau V-Value-nya Lebih besar dari sama dengan alpha Nah, kalau ini 0,013 Lebih besar dari sama dengan 0,05 Nah, kira-kira disini yang Nah, disini Kebetulan yang paling besar itu yang Ini ya Yang Yang H0 diterima Jika signifikan atau V-Value-nya Lebih besar dari sama dengan alpha Kenapa? Karena 0,013 itu Lebih besar daripada 0,05 Nah, H0 ditolak jika signifikan V-Value-nya Signifikan atau V-Value-nya Lebih kecil daripada alpha Nah, disini untuk uji kenormalan Sapiroville Signifikannya 0,091 Nah, 0,091 lebih kecil Daripada 0,05 Nah, H0 diterima jika signifikan Atau V-Value-nya Lebih besar dari sama dengan alpha Nah, ini 0,091 Lebih besar dari 0,05 Nah, untuk kesimpulannya Data berasal dari populasi Berdistribusi normal Dengan taraf nyata 5% Nah, dalam penelitian ini Kita menggunakan uji Sapiroville Kenapa? Karena Banyaknya data Lebih dari 30 Mungkin sekian Dari saya Untuk uji kenormalan Mohon maaf bila Terdapat banyak kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.